Intro Salam sahabat-sahabat terbaik channel ini Bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran sahabat Yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ketiga Untuk seri pendalaman Alkitab Kebenaran zaman ini dalam kitab ulangan Dan pelajaran yang ketiga berjudul Perjanjian kekal Sebelum lanjut saya mau ada kita tunuh kepala Kita berdoa Bapak kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh memahami firman kebenaran Yang akan kami pelajari saat ini Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amin Ayat yang melandasi pembahasan kita Diambil dari kejadian 17 ayat yang ke 7 Jadi seperti judulnya Perjanjian kekal Bahkan di pasal ini Ada tiga kali Frase perjanjian kekal disampaikan kepada Abraham Ayat yang ke 7 berkata seperti ini Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu Turun temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi alamu Dan Allah keturunanmu Saudara ku Jika kita menoleh kembali ke belakang Kepada sejarah umat manusia Manusia diciptakan dalam segala keindahan Namun karena dosa Maka hubungan antara Allah dan manusia terputus Dosa memasuki dunia ini Namun Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam dosa Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umat manusia Dengan sebuah rancangan Rancangannya ialah Rancangan Keselamatan Yang dia rancang sebelum dunia ini Dijadikan Kitab ulangan Yang kita sedang pelajari Merinci syarat-syarat perjanjian itu Makanya Kitab ulangan Dikenal sebagai Kitab perjanjian Mari kita lihat satu persatu Pelajaran penting Yang boleh menjadi kekuatan iman bagi kita Pertama Perjanjian dan injil Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 berkata Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai Kebenaran Lihat Hanya percaya saja kepada Tuhan Tuhan nyatakan itu sebagai Kebenaran Untuk Abraham Kita harus mengerti Bahwa perjanjian kekal Dibangun atas tiga pilar dasar Yang pertama Yaitu Kasih karunia Sifat Allah Yang menggerakkan Allah sendiri Untuk menawarkan keselamatan kepada Semua orang yang berdosa Itulah kasih karunia Dan yang kedua itu iman Iman inilah cara yang kita dapat Tadkala kita percaya Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Menerima janji itu Sekalipun Kita tidak melihat Akan Allah itu Namun Allah Menawarkan kepada kita Keselamatan Kemudian yang ketiga Yaitu Ketaatan Ketaatan inilah Respons kita Terhadap Syarat daripada perjanjian Nah sesingkatnya Saya boleh katakan Sedaraku Keselamatan Hanyalah Oleh iman saja Yang diberikan kepada kita Oleh kasih karunia Sebagai hasil dari keselamatan Kita hidup sesuai dengan Ketentuan perjanjian Itulah pengalaman Abraham Meskipun Perjanjian itu ditetapkan Pada waktu keturunan Abraham Tetapi Setiap orang Baik orang Yahudi Maupun bukan Yahudi Dapat menerimanya Karena apa? Galatia 3 ayat 7 Mereka yang hidup dalam iman Mereka itu adalah Anak-anak Abraham Sedaraku Poin selanjutnya yaitu Perjanjian dan Israel Ulangan pasal 9 ayat yang kelima berkata Bukan karena jasa-jasamu Atau karena kebenaran hatimu Engkau masuk Menduduki negeri mereka Tetapi karena Kepastikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Alamu Menghalau mereka Dari hadapanmu Dan supaya Tuhan Menepati janji Yang diikrarkannya Dengan sumpah kepada Nenek moyangmu Yakni Abraham Isaac Dan Yaakub Jika perjanjian itu Diasarkan pada kebajikan Atau kebenaran hati Orang Israel Sedaraku Mereka tidak dapat Memastikannya Karena mereka ini Kurang iman Perjanjian ini Didasarkan pada Kasih karunia Allah Tidak ada yang bisa dilakukan Oleh manusia Untuk pantas Mendapatkannya Baik secara individu Maupun kolektif Seperti halnya Orang Israel Allah memilih Orang Israel Karena Kasih karunia Dengan demikian Mereka Mereka harus memenuhi Janji Janji-janji Yang sudah dibuat Melalui Abraham Isaac Dan Yaakub Seperti ayat tadi Katakan Nah hal ini Sama berlaku Sampai saat ini Bagi saya dan saudara Kita tidak dapat Berbuat Cukup untuk layak Mendapatkan Perkenanan Tuhan Atau untuk hidup Sesuai dengan Ketentuan perjanjian Yaitu Sepuluh hukum Sulit bagi kita Untuk layak Saudaraku Namun Tuhan Memberikan kita Perjanjiannya Dengan Kasih karunianya Jadi perjanjian Dan Kasih karunia Dia mengampuni kita Ketika kita melanggar Dan dia bahkan Membantu kita Untuk tetap setia Kepadanya Anda lihat Perjalanan iman Orang Israel Ketika mereka Akan masuk ke tanah-kanaan Di satu sisi mereka Dengan setia Mengikuti perintah-perintah Tuhan Tapi Pada kesempatan yang lain Mereka Memberontak terhadap Tuhan Dan Fenomennya terjadi terus Mereka setia Mereka kembali Setia kepada Tuhan Namun Mereka kemudian Berbalik lagi kepada Tuhan Dan Ini juga Seringkali Menjadi bagian Saya dan saudara Namun Kasih karunia Allah Terus membantu kita Selalu ditawarkan Kepada kita Sekalipun kita Melanggar Kasih karunia Allah Terus dinyatakan Kepada kita Karena Tadkala kita terima Maka Yesus akan Terus mengampuni Dosa-dosa kita Melayakkan Kita setiap saat Tadkala kita datang Dengan sungguh-sungguh Di hadapan Tahta kasih karunia Poin selanjutnya Yaitu Kitab Perjanjian Ulangan Pasal 4 Ayat yang ke-13 Dan Ia memberitahukan Kepadamu Perjanjian Yang diperintahkannya Kepadamu Untuk dilakukan Yakni Kesepuluh firman Dan ia menuliskan Pada dua Loh batu Inilah kitab Perjanjian Yaitu Dua Loh batu Yang di dalamnya Berisi Sepuluh Perintah Kitab Kitab ulangan Seperti saya katakan Di bagian awal Adalah kitab Perjanjian Musa Mengingatkan Generasi yang baru Tentang Perjanjian yang sudah Dibuat oleh Allah Dengan orang Israel Di mana? Di Gunung Sinai Yaitu Sepuluh Perintah Allah Sebagai tandanya Dia menggambarkan Perjanjian dengan Cara yang Lugas Untuk matuhi Sepuluh Perintah yang Dia berikan di Sinai Karena itu adalah Bagian Dari perjanjian mereka Bagian Allah telah ditetapkan Bahkan sebelum Penciptaan dunia kita Di mana Yesus telah menawarkan Dirinya sendiri Untuk mati Menggantikan Dosa-dosa saya Dan saudara Sebelum Sebelum membuat Daftar perintah Saudaraku Musa Memberikan dorongan-dorongan Kepada orang-orang Israel Secara pribadi Supaya mereka Berkomitmen Kepada Perjanjian ini Tidak boleh buka Dalam buku ulangan Pasal yang kelima Perjanjian ini Ditandatangani oleh Bapak leluhur mereka Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan sekarang Giliran mereka Setiap orang juga Harus Menandatanganinya sendiri Perjanjian itu Saudaraku Bersifat Pribadi Personal Karena itu adalah Perjanjian antara Anda Dan Tuhan Anda Saudaraku Akankah kita Berkomitmen Secara pribadi Untuk setia Kepada perjanjian ini Ada kita Perjanjian di hadapan kita Kita perjanjian Berisi Sepuluh perintah Allah Apakah kita Akan dengan setia Mematuhi Sepuluh perintah Allah ini Ini adalah Komitmen Perjanjian secara pribadi Saya Dan saudara Jika saudara menurut Itu berarti Saudara Siap menerima hidup yang kekal Jika saudara melanggar Berarti Upanya Ialah Kematian yang kekal Poin selanjutnya Yang akan kita bahas Itu berhubungan dengan Umat yang khusus Jadi ada satu umat yang khusus Saya ingin bacakan kutipan dari buku Our Father Cares Maret tanggal 6 Keselamatan umat manusia Sesungguhnya Menjadi tujuan dewan sorgai Ini umat khusus Umat khusus Sudah dirancang khusus oleh Tuhan Supaya Mereka Boleh Diselamatkan Perjanjian kasih karunia Dibuat sebelum dunia dijadikan Dan itu telah ada Sejak kekekalan Dan disebut perjanjian kekal Dan itu diberikan kepada Umat yang khusus Yang mau menuruti Akan Syarat-syarat perjanjian Ulangan pasal 26 Ayat 19 Dan ia pun akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa Yang telah dijadikannya Untuk menjadi terpuji Ternama dan terhormat Maka engkau akan jadi Umat yang kudus Bagi Tuhan Alamu Seperti yang dijanjikannya Oh saudaraku Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah menempatkan Orang Israel Di atas Bangsa-bangsa lain Dan Pertanyaan bagaimana Dengan bangsa-bangsa lain Allah menempatkan Orang Israel Ada di tengah-tengah Bangsa lain Dengan satu maksud Supaya mereka juga Bisa menjadi berkat Bagi orang lain Ketika Israel Membuat komitmen Yang kuat kepada Allah Maka Mereka pasti Akan Tertarik Jauh dari Tradisi-tradisi Orang-orang Kanaan Mereka harus Menjauhinya Dan menjadi Sempurna Di hadapan Allah Mereka Dijadikan terang Untuk Menerangi Bangsa-bangsa lain Dan untuk memimpin Bangsa-bangsa lain Kepada Kebenaran Hal yang sama Dibuat oleh Umat-umat Tuhan Umat-umat Tuhan Harus berkomitmen Pada perjanjian Tuhan Dengan cara yang sama Saudaraku Kita adalah terang Yang harus Menuntun Orang lain Kepada Terang yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Umat yang khusus Membawa Pekabaran khusus Dan harus Membawa mereka Kepada Keselamatan Itu adalah tanggung jawab Saya dan saudara Poin selanjutnya itu Gambaran-gambaran lain Ulangan 14 Ayat 1 Kamulah Anak-anak Tuhan Alamu Saudaraku Perjanjian diperkenalkan Sebagai perjanjian Hukum Antara dua pihak Seperti yang telah kita Pelajari Dalam pelajaran Sebelumnya Kita dapati bahwa Kitab ulangan Ditulis dalam bentuk Perjanjian hukum Yang digunakan Orang-orang Pada saman itu Bahkan pada Kebiasaan-kebiasaan Orang-orang Mesir Dan juga Orang-orang Hed Dengan cara yang sama Saudaraku Perjanjian mungkin Terasa terlalu formal Bahkan Ada yang katakan Terlalu kaku Kerenggang Dan lain sebagainya Oleh karena itu Allah juga menggunakan Gambaran Yang mewakili Hubungannya Dengan Saya dan saudara Apa gambarannya Seperti kita ulang-ulangi Kasih karunia Dan kasih yang tak selayaknya Yang diperoleh Dengan menggambarkan Seperti Allah adalah Bapak kita Ayah kita Dan kita ini adalah Anak-anaknya Ulangan pasal 8 Ayat yang kelima Menggambarkan Bagaimana Allah ingin Merangkul umatnya Dengan menjadikan Umatnya sebagai anaknya Itu berarti Allah adalah Bapaknya Seorang anak Akan dengan leluasa Membukakan hatinya Kepada Bapaknya Kasih karunia Allah Kasih karunia Bapak Selalu Disiapkan Selalu Dirindukan Oleh setiap Umat Dan Kasih karunia Bapak Siap dicurahkan Kepada Anak-anaknya Yang setia Yang memenuruti Akan Kebenaran Firmannya Christ Object Lesson Chapter 19 Halaman 252 Firman Tuhan Berkata seperti ini Karunia dalam Perjanjian Menabiskan Pengangkatan kita Artinya Meresmikan Kita menjadi Ahli waris Ahli waris Kerajaan Sorga Dan Biarlah katanya Kasih karunia ini Juga Dinyatakan Kepada Orang Lain Saudaraku Setelah kita Menerima Kasih karunia Setelah kita Menerima Perjanjian Kekal ini Dan ada Orang-orang Lain Yang belum Menyadari Bahwa mereka Juga adalah Milik Yesus Kita harus Perkenalkan Perjanjian Kekal ini Kepada mereka Karena perjanjian Kekal ini Adalah perjanjian Kasih karunia Yang boleh Menuntun Mereka Mengenali Yesus Satu-satunya Allah Yang akan Menyelamatkan Mereka Dari dosa Yang akan Membawa Mereka Kepada Kehidupan Yang Kekal Saudaraku Mari kita Terima Akan Perjanjian Kekal ini Kita Komitmen Untuk Tetap Setia Karena Kasih karunia Allah Terus Ditawarkan Terus Dicurahkan Kepada Saya Dan Saudara Mau Kesudara terima Keselamatan Ini Mari kita Berdoa Kita Minta Tuntunan Kuasa Sorga Bapak Kami Ini Manusia yang Berdosa Kami Tidak Layak Namun Terima kasih Tuhan Untuk Kasih karuniamu Yang Sungguh Luar Biasa Yang Terus Dinyatakan Terus Dinyatakan Kepada Kami Tolonglah Kami Yang Tidak Percaya Ini Untuk Selalu Percaya Kami 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 Memiliki Engkau Allah Yang Selalu Menyiapkan Kasih Karunia Berikan Kesempatan Dan Kesempatan Untuk Kami Menerima Keselamatan Berkati Semua Tuhan Yang Mendengarkan Channel Ini Biarlah Mereka Jok Ambil Keputusan Untuk Selalu Percaya Hanya Kepadamu Tuhan Tolonglah Kami Tuhan Agar Kami Berjalan Dalam Kehendak Dan Kami Akan Mengikuti Syarat Syarat Perjanjian Ini Melakukan Firman Inilah Doa Hambamu Memohon Berkat Hanya Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Tuhan Yesus Berkati Kita Semua